Mantan pelatih Persiba Balikpapan Jaino Matos dikabarkan kembali bergabung dengan Pusamania Borneo FC dalam persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2018. Presiden klub Borneo FC Nabil Hussein Said Amin di Samarinda, Jumat, mengatakan, Jaino akan mendapat peran sebagai analisis performa dan kondisi pemain di klubnya. Pelatih asal Brazil tersebut sebelumnya sempat bergabung dengan tim berjuluk Pesut Etam, sebagai pelatih fisik saat bergulirnya Turnamen Piala Gubernur Kaltim 2016. Kami datangkan kembali Jaino Matos sebagai performan C analistes dan condi Tioningkoah. Kami sudah kenal lama dengan Jaino, jadi tidak terlalu sulit untuk bekerja sama lagi, kata Nabil. Setelah bergabung dengan Borneo FC sebagai pelatih fisik, Jaino Matos sempat mencoba kesempatan melatih Persiba Balikpapan di kompetisi TSC 2016, kemudian melanjutkan petualangannya sebagai pelatih kepala bersama klub peserta Liga 2, yakni 757 Keprijaya. Sementara untuk posisi pelatih kepala Borneo FC, Nabil Hussein menegaskan tetap mempertahankan Iwan Setiawan, seiring kinerja yang cukup bagus pada kompetisi Liga 1 musim 2017. Ia berharap kombinasi Iwan Setiawan dan Jaino Matos bisa memperbaiki penampilan para pemain Pesut Etam pada kompetisi musim depan. Komposisi pelatih senior tak banyak berubah, pelatih kepala tetap Iwan Setiawan. Kebetulan Koh Iwan dan Jaino pernah bersama-sama di Borneo, ucap Nabil. Secara keseluruhan, komposisi jajaran pelatih Borneo FC tidak mengalami perubahan, yakni Louis Zinho Pasos tetap mengisi posisi pelatih Kiper dan asisten pelatih masih diemban Ahmad Amiruddin. Asisten pelatih juga tetap Ahmad Amiruddin dan ada satu pelatih Borneo FCU-17 yang kami naikkan ke tim senior, namanya Arif, kata Nabil. Terima kasih telah menonton!